Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Atanauval Di video kali ini Mama Tau mau buat Kuenastar glowing dan lumer di mulut Nah mau tau cara buatnya Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel YouTube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah Masukkan 200 gram margarin Saya pakai Royal Palmia Butter Margarin Lalu masukkan butter Saya pakai 175 gram butter Kalau mau ekonomis Boleh pakai full margarin semua Jadi total margarin yang digunakan 375 gram ya Kalau mau buat perbandingan butter dan margarinnya 1 banding 1 juga boleh Sesuai selera Masukkan 30 gram gula halus Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Ini saya aduk menggunakan spatula Kalau mau diaduk pakai mixer juga boleh Gunakan speed rendah Asal tercampur rata saja Jangan over mix Supaya nanti kue nastarnya ini Tidak meleber saat dipanggang Masukkan 3 kuning telur Aduk hingga tercampur rata Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk Kalau nggak suka boleh di skip ya Lalu lanjut aduk hingga tercampur rata Masukkan 525 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro rendah 30 gram tepung maizena 40 gram susu bubuk Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Saya aduk menggunakan spatula Boleh juga menggunakan sendok kayu Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya udah tercampur rata Tekstur adonannya lembut seperti ini Ambil sedikit adonan Lalu pulung membentuk bulatan Kalau udah bisa dipulung seperti ini Tandanya adonannya udah kalis Dan ini siap untuk dibentuk Di sini saya udah siapkan selai nanas Ini selainya udah saya bulat-bulatkan Untuk resep dan cara buatnya Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya Ambil sedikit adonan Supaya adonannya sama besar Ini saya ambil menggunakan sendok takar Satu sendok takar ini beratnya sekitar 9 gram Pipihkan adonan Beri selai di bagian tengah Lalu bungkus selai nanas Pulung hingga bentuknya bulat dan mulus Seperti ini Lalu letakkan adonan yang telah dibulatkan di atas loyang Lakukan hingga seluruh adonan selesai dibulatkan Untuk loyangnya ini gak perlu dioles margarin ya Terima kasih Nah ini adonannya udah selesai Saya bulatkan satu loyang Sambil memanggang nanti Bulatkan sisa adonan Sebelumnya saya udah panaskan oven Sekitar 10 menit Lalu letakkan loyang di rak tengah Oven yang saya gunakan Ini oven Mitofantasi MO888 Kapasitas ovennya ini besar Maud sampai 33 liter Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity Yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan mateng merata Juga dilengkapi dengan lampu Jadi tanpa buka tutup oven Kita bisa melihat hasil panggangan Dan panas oven tetap stabil ya Panggang dengan suhu 130 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 20 sampai dengan 25 menit Atau sampai kukisnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Sambil menunggu kukisnya mateng Siapkan bahan olesan Ini ada 3 kuning telur Lalu campur dengan 3 sendok makan minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Supaya warnanya makin terang Masukkan 4 tetes pewarna makanan Warna kuning telur Aduk hingga rata Kalau pakai telur omega Ini pewarna makanannya Nggak usah dipakai ya Nah ini udah tercampur rata Kalau kuning telurnya belum digunakan Tutup dengan plastik Supaya kuning telurnya nggak kering Setelah sekitar 25 menit dipanggang Ini kukisnya udah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Diamkan sebentar hingga kukisnya dingin Atau minimal hingga hangat Kemudian lanjut panggang sisa adonan Setelah sekitar 15 menit didiamkan Ini kukisnya udah dingin Kemudian olesi kukis dengan bahan olesan Olesi tipis-tipis dan merata Jangan terlalu tebal Supaya nanti kuning telurnya nggak retak Saat dipanggang Jangan terlalu tebal Setelah selesai dioles Ulangi oles satu kali lagi Urutannya dari yang pertama dioles sebelumnya Jadi dioles dua kali Supaya warnanya lebih bagus ya Setelah dioles dua kali dengan bahan olesan Selanjutnya ini siap untuk dipanggang kembali Sebelumnya ovennya udah dipanaskan sekitar 10 menit Letakkan loyang di rak paling bawah Panggang dengan suhu 100 derajat celcius Menggunakan api bawah saja Sekitar 10 hingga 15 menit Atau sampai kukisnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Untuk blowernya ini tetap dinyalakan ya Setelah sekitar 15 menit dipanggang Ini kukisnya udah mateng Kukisnya ini wangi banget Wangi butter dan selai nanasnya ini berasal satu rumah ya Keluarkan loyang dari oven Biarkan hingga kukisnya dingin Baru lepaskan kukis dari loyang Ini masih panas Masih rentan hancur kalau diangkat dari loyang ya Setelah kukisnya dingin Masukkan kukis ke dalam toples Atau wadah tertutup rapat Supaya kukisnya ini tetap renyah dan tahan lama Kalau untuk jualan Kukisnya bisa dimasukkan ke dalam paper cup Dan dikemas di dalam toples seperti ini ya Kapasitas toplesnya ini 350 gram Satu resep ini hasilnya sekitar 1500 gram kue nastar Untuk selai yang terpakai tadi beratnya sekitar 450 gram ya Nah ini dia kue nastarnya udah selesai Saya kemas dalam toples Dapatnya 4 toples Masih ada sisa sedikit Bisa dapat setengah toples lagi ya Sekarang saya mau cobain kue nastarnya Ini saya ambil satu Hasilnya cantik banget Glowing dan gak retak Untuk bagian bawahnya bisa dilihat Ini kue nastarnya udah mateng Dia gak basah lagi ya Dari patahannya Berasa kalau kue nastarnya ini lembut banget Bagian dalamnya juga gak basah lagi Udah mateng merata Jadi ini gak berjamur Asal simpan di dalam wadah tertutup rapat ya Ini bisa tahan lama Bismillah Rasanya enak banget Mantep Nastarnya lumer di mulut Begitu masuk mulut langsung pecah ya Dipadukan dengan selainya Enak banget ya Selainya manis Manisnya pas Rasanya premium ya Cookiesnya gurih Dan selainya enak banget Cocok buat isian di toples hari raya nanti Dari remahannya kelihatan kalau Kue nastarnya ini lumer Dan lembut banget Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya